Terima kasih sudah diundang dan saya mau sharing beberapa perkembangan sampai yang terakhir kemarin. Judul makalah saya Percepatan Akses Kelola Hutan untuk Masyarakat. Saya kira Mbak Mirna sudah menyampaikan poin-poin yang sangat penting tadi yang terkait dengan sosial forestry. Tentu Pak Jogowi selalu menyatakan nawacita dan ini salah satu yang kami adopsi, menghadirkan negara untuk melindungi dan seterusnya sangat penting. Tadi menyangkut proteksi negara di level masyarakat yang telah diberikan dalam perhutanan sosial. Di dalam RPJMN 5 tahun ke depan juga ada program yang jelas untuk perhutanan sosial. Ini juga mengejutkan dari mana angkanya 12,7 juta hektare sangat luas, tetapi juga ada kritik ini terlalu sedikit sebetulnya. Kurang, masih kurang untuk akses masyarakat. Bentuknya hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat termasuk kemitraan di hutan rakyat dan hutan adat. Ini yang menjadi tugas saya selama lima tahun ke depan. Benar memang ada Direkturat Jenderal Baru ini, dulu Direkturat, sekarang Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan. Ada Direkturat yang menangani konflik teknorial dan hutan adat, ada Direkturat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial, saya di Direkturat ini. Juga ada Direkturat Baru Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat. Direkturat ini memfasilitasi dan punya pendanaan untuk membantu pengembangan usaha, baik di HKI, hutan desa, maupun di hutan adat. Kemudian ada Direkturat Kemitraan Lingkungan, yang membantu, yang dulunya dari LH untuk proses-proses yang dulunya Kalpataru dan seterusnya, termasuk dalam pengembangan kemitraan di perhutanan sosial. Ini program sasaran dan indikator, tahun ini pasti tidak tercapai, karena 12,7 berarti 2,5 juta per tahun. Dulu sekali Ibu Menteri membentuk lebih dari 20 satgas, satuan tugas yang lintas Eselon 1, dan ada satgas yang diminta untuk menyiapkan revisi regulasi, juga adanya usulan impres, Pak Presiden untuk perhutanan sosial, penyiapan peta arahan, pembentukan sekretariat bersama, dan penggalangan dukungan mitra. Terakhir, uji coba percepatan akses di Sumatera Barat. ini landasan hukumnya HKM yang terbaru, hutan desa dan kemitraan. Dan sekali lagi ini juga akan kita ubah, kita sederhanakan lagi, lebih sederhana lagi dari yang ada saat ini, juga merespon Undang-Undang 23. Ini situasinya kemampuan kita dengan kondisi Perundang-Undangan 5 tahun yang lalu, yang biru itu adalah pencadangan yang diberikan oleh Menteri Kehutanan untuk hutan kemasyarakatan, dan yang merah itu adalah izin usaha HKM yang diberikan oleh Bupati saat itu. Jadi secara nasional memang hanya sekitar 20 persen izin pencadangan area yang diterbitkan Menteri Kehutanan itu didukung oleh Bupati. Demikian juga untuk hutan desa menghadapi situasi yang sama. Program perhutanan sosial ini tidak didukung oleh daerah. Ini detail realisasi sampai dengan Maret dan seterusnya ada juga ini upaya kita untuk proses percepatan 12,7. Kita sudah menyiapkan peta indikatif arahan perhutanan sosial seperti peta pipip. Kemarin di ajukan, sudah dikoordinasikan dan Pak Presiden memang meminta bahkan Pak Presiden menyampaikan ke Bumentri, ini kok luas sekali. Bagaimana memastikan ini mencapai sasaran pada mereka yang berhak mendapatkan akses 12,7 juta ini. Lalu kita sedang mendorong penyiapan peta itu bisa saja ditetapkan oleh Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tetapi ada dorongan yang kuat untuk di-impreskan. Kita juga sedang mendorong penyederhana regulasi dan permain hutan hak juga merupakan hasil dari produk yang kita siapkan bersama-sama teman-teman CSO dan teman-teman lain. Lalu kita akan segera menginisiasi membangun pokja-pokja di provinsi terkait dengan percepatan ini, jadi lebih mendorong ke tingkat provinsi dan bahkan kemarin kita coba bagaimana untuk pengusulan perhutanan sosial itu juga bisa dibuat online sehingga semua orang bisa melihat progresnya. Selama ini memang semuanya serba tertutup, tidak kelihatan. Kriteria untuk peta ini, ini kawasan hutan lindung yang berjarak kira-kira 10 kilo dari pemukiman. kawasan hutan produksi yang diarahkan sebagai kelola perhutanan sosial, kawasan hutan yang diusulkan sebagai hutan adat, baik oleh Haman, oleh Pak Abdon, teman-teman. Kemungkinan ada pertambahan, karena kemarin sudah 4,1 juta, yang 1 juta ada di APL, yang 3 juta kira-kira ada di kawasan hutan. Lalu keteria keempat, tidak dibebani izin pemanfaatan dan penggunaan kawasan lain. Jadi peta ini menjamin tidak ada overlapping izin di tingkat nasional. Ternyata kita cek di Sumatera Barat banyak overlap dengan izin-izin bupati untuk tambang. Tidak termasuk dalam kawasan hutan untuk rencana torah, tanah obyek reforma agraria. Ini juga kita coba pastikan di tingkat nasional. Ini kira-kira peta indikatifnya yang sudah kita beroleh. Bahkan bisa lebih luas, 18,3 juta. Ada di hutan lindung, di hutan produksi, hutan produksi terbatas. Bahkan ada di hutan konservasi. Ini umumnya adalah usulan wilayah adat. Juga terakhir kita integrasikan dengan peta dari JKPP. Sehingga ada berubah lagi. Ini angka 18,3 untuk pecandangan yang 12,7. Ini sebaran usulan hutan adat. Sudah kita integrasikan dan harus didorong lagi untuk ceking lapangan dan dukungan untuk regulasi bagaimana ini dilakukan proses legalisasi. Ada di Taman Nasional, ada di cukup luas di kawasan suaka alam dan seterusnya. Ini sebaran per provinsi kita sudah punya yang paling banyak. Papua tentu, Sumatera Utara, Nanggru Aceh juga banyak. Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Ini walaupun peta pencadangannya luas, tapi pengalaman terakhir di Kalbar itu sama sekali Pak Gubernur tidak mendukung. Lima tahun hanya terbit empat hak kelolautan desa di Sumatera Barat. Saya kira ini masalah komunikasi dan kita ingin dorong intensive communication di level provinsi dengan mengundang kabupaten dan CSO di sana. Berlaku juga untuk provinsi lain. Di Sumatera Barat kita coba ini, peta pencadangan ini. Di sana Nagari dan Sumatera Barat mendapat dukungan dari Gubernur dan Kepala Dinas Kehutanan dan memang warsi lama di sana, teman-teman warsi dan teman-teman lain. Sehingga ini juga mendorong semangat. Mereka mencanangkan 500 ribu hektare hutan-hutan Nagari untuk perhutanan sosial menjadi hutan Nagari. 500 ribu hektare yang terluas seluruh Indonesia dari statement politik seorang Gubernur. Saya kira hanya Sumatera Barat, yang lain tidak. Ini menjadi persoalan. Ini contoh-contoh pencadangan yang kita siapkan dan ini masih harus dicek di level provinsi dengan melibatkan kabupaten terkait. Ini contoh. Yang menarik memang 60-90 persen pencadangan perhutanan sosial di Sumatera Barat itu di hutan lindung. Secara nasional itu 67 persen pencadangan itu ada di hutan lindung. Karena hutan produksinya sudah habis dibagi-bagi untuk yang lain-lain. Jadi tipologi kelola usahanya pasti ada pengembangan ke arah lindung, wisata alam, jasa lingkungan, non-timber fresh product, dan seterusnya. Pasaman paling banyak dan pasaman, pasaman barat ini juga bupati dan ini bersemangat. Rupanya program ini tergantung sekali dengan leadership di tingkat lokal. Mau didukung atau enggak itu tergantung mereka. Ini contoh 90 persen. Kondisi hutannya di Sumatera Barat sangat bagus dan memang dikelola. Sudah oleh masyarakat, oleh wali-wali nagari dengan baik. Dan ini yang menjadi pocani besar untuk pengembangan. Kalau nanti kita lihat di Rio ini kebalikannya. Kebalikannya, hutan lindungnya sedikit dan hutan produksinya yang banyak. Jadi tipologi pencadangan peta perutuan sosial ini memang berbeda-beda setiap provinsi. Ini kondisi tutupan lahannya, ini Citra Lansar 2013. Kita sudah semua mempunyai semua ini di seluruh Indonesia. Kita juga ada di tingkat kabupaten atau kecamatan. Detailnya. Yang kita identifikasi memang selama ini komunikasi dengan daerah sangat minim. Komunikasi dengan gubernur, kepala dinas kehutanan, dan seterusnya. Sehingga maklum kalau selama ini tidak didukung. Maka strateginya harus didorong untuk proses-proses yang lebih dialogis di tingkat provinsi dan di tingkat kabupaten. Sistem online sedang on the way, ini juga proses yang kita ingin uji-coba sehingga keterbukaan dan ini akan bisa diakses. Proses development-nya juga bisa tahu progresnya. Ini contoh yang kita punya. Ada ancaman itu SK Menteri kan ada target dua tahun. Jadi, PAK Menteri Kehutanan untuk HKM Hutan Desa itu dikasih waktu dua tahun. Kalau dua tahun habis tapi tidak terbit izin dari bupati atau gubernur, bisa hangus. Kemarin kita dorong Bumenti untuk jangan terbitkan lagi SK baru. Kalau hutan tanaman rakyat, kalau sudah habis dua tahun tidak bisa. Dianggap itu sudah harus pencadangan baru lagi. Kalau HKM dan hutan desa kita bilang ke Bumenti, ini karena situasinya seperti ini, maka kita terbitkan saja yang baru. Sambil kita membangun lebih baik dialog dengan gubernur dan bupati. Walaupun ada undang-undang dua tiga, saya kira di bupati harus tetap terlibat dalam proses pengusulan ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, lebih banyak nanti kita diskusi. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih.